Viral video seorang suami menyiksa istrinya dalam kondisi tak berbusana. Pelaku akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polrestabes, Bandung pada Minggu 12 Desember 2021 kemarin. Selain menganiaya istri, pelaku diduga juga melakukan kekerasan kepada anaknya yang masih balita. Pelaku yang diketahui berinisial BAP diduga melakukan kekerasan dengan menganiaya, bahkan mengancam akan menyebar video penganiayaan terhadap istrinya di media sosial. Video dugaan KDRT yang dilakukan seorang kepala rumah tangga ini sontak menjadi sorotan publik. Menurut pengakuan warga, setempat BAP sering berulah pada istri dan anaknya. Dia sering melakukan penganiayaan terhadap istri dan anak hingga menimbulkan luka fisik pada korbannya. Korban sempat melaporkan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Namun pihak kepolisian saat itu hanya melakukan mediasi agar kedua belah pihak berdamai. Tidak lama setelah utasan di Twitter viral beredar video penangkapan pelaku kekerasan yang menggunakan baju hitam oleh kasat reskrim pada Minggu 12 Desember 2021 dan dikiring menuju mobil Avanza bertuliskan tim siaga satreskrim foresta bus Bandung. Dalam video tersebut, pelaku pun terlihat menggendong salah satu anaknya ketika memasuki mobil kasat reskrim. Kabupaten Umas Polda, Jawa Barat, Kompos RDA Caniago mengungkap bahwa pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Foresta Bus Bandung pada Minggu 12 Desember 2021 kemarin. Kini pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!